Di Kabupaten Semarang, komplotan penipu berkedok lenik diringkus aparat kepolisian. Para pelaku menggunakan modus penipuan dengan menjual samurai pusaka bertuah seharga 10 triliun rupiah. Bermodel video inilah komplotan Eko Kristiono menipu calon korbannya. Dinamai samurai roll, pedang ini disebut merupakan barang pusaka dan bertuah. Tak tanggung-tanggung Eko menjualnya seharga 10 triliun rupiah. Tak sedikit yang tertarik, bahkan ada yang sudah membayar tanda jadi 200 juta rupiah. Korban pun melaporkan kasus penipuan ini ke Polres Semarang. Ini kita harapkan juga warga masyarakat jangan sampai tertipu dengan modus-modus penipuan tentang benda-benda seperti ini. Sebelum korban melaporkan itu, apakah sudah curiga kalau ini palsu atau bagaimana? Yang persangkutan korban ini sudah mulai curiga karena ini dilaporkan pada bulan Desember tahun 2016.